Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua God bless you Hai, salam hikmah, tetap jadi berkat Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini Saya akan mereaction sebuah video tanggapan dari seorang yang katanya mengaku Meninggalkan agamanya yang lama karena beberapa kasus yang menurut saya sangat lucu Apa kira-kira penyebabnya dia meninggalkan agamanya, yaitu Kristen? Ini salah satu videonya, mari kita saksikan bersama-sama Apa yang you look at, it's got a purpose This microphone, this monitor, mobile phone, the bathroom, the camera, my jacket, my shirt, my trainers Everything has got a purpose Then how all of a sudden, me as an individual, I don't have no purpose? I start asking myself, you know what? I know no matter what, I'm going to die No matter what, it doesn't matter where I hide I can go live in the desert I can go and live in lofty mountains I know no matter where I go, I'm going to die So I start asking myself, wait Am I created for no reason? What's the point of me being on this earth And then just living and then, you know, having a family Buying a house, having some luxuries Bam, I'm gone Don't make no sense Since all this God is free and stuff like that I couldn't get it around my head, it was too much for me And the next thing, I'm being honest with you I'm just going to be open with you When they said to me, Jesus is God And obviously, I've grown up knowing that Jesus is a white man So for me, I couldn't have found that I'm like, why would, so what? Why is God white? Now, I'm being honest with you I used to ask myself this, why is God white? This don't make no sense, this is not fair Why is my creator white? Like, so what, is white better than me? Do you understand? And when I start looking into Islam And look at examples of the Prophet Muhammad When he said in his final sermon There's no difference between a black man and a white man The only difference between us is through our deeds I said, this makes sense to me This makes sense to me I grow up going to a church I'm in a church I see a white man on the wall I'm like, this is too much I can't get down with this I'm being honest with you I can't get down with this This is not fair This is not fair Why is my creator white? Just like nation in Islam Why is their creator black? It don't make sense So it makes, okay If God is black So what about white? White people in every other race? How are they gonna feel? Do you understand? So it's the same thing So when I started looking into Tauhid And looking at the values And the teachings of Islam I said, you know what? This makes sense to me And it was easy for me to accept Islam after that So that was the main reason for me Baik teman-teman sekalian Ada kasus yang dia pertanyakan disini Mengenai Tuhannya Bahwa dia merasa Agamanya yang sekarang adalah agama yang benar Karena ada kasus yang dia hadapi Yang ini mengenai rasis Dia menganggap bahwa Mengapa Tuhannya harus bule? Mengapa Tuhannya harus berkulit putih? Nah bagaimana kita menanggapi hal ini? Apakah di dalam Alkitab Memang Alkitab itu adalah Pemberitaannya tidak ada mengenai kulit Dan Alkitab Ajaran dari Tuhan Yesus adalah Rasis Tidak menanggapi tentang orang-orang yang berkulit hitam Apakah itu benar? Ini jawaban Mari kita bahas satu persatu teman-teman Mengenai kasus ini Yang pertama Kita harus memandang ini Secara menyeluruh dalam teks PL dan PB Jadi pertanyaannya yang bisa kita simpulkan adalah Bahwa Mengapa Yesus itu bule? Mengapa Yesus itu berkulit putih? Pertanyaannya siapa yang bilang dia kulit putih? Siapa yang bilang dia kulitnya merah? Siapa yang bilang dia kulitnya hitam? Data di Alkitab sendiri tidak menyatakan tentang Warna detail dari kulit Yesus itu sendiri Dan kalau patokannya adalah foto Foto adalah Yakni Inspirasi dari seorang pelukis Jika dilukis oleh orang Chinese Bisa menjurus ke Pada seni atau latar belakang Orang Chinese yang menggabar itu Orang bule Orang Spanyol Orang Brazil Orang India Akan erat hubungannya Dengan karakter si penulis Jadi itu semua hanyalah inspirasi Itu semua hanyalah penggambaran Dari seorang seniman itu Jadi bukan Yesus itu sendiri Paling tidak kita tahu Yesus adalah orang Yahudi Yang dimana kita tahu orang Yahudi Ya hampir semua kulit-kulitnya Ya kulit-kulit putih Dan kita melihat apakah itu menjadi fokus utama di dalam Alkitab Pertanyaan pertama dari orang itu adalah Mengapa Yesus bule Dan mengapa dia hitam Teman-teman Ini adalah pertanyaan yang salah Kalau kita menjawab sesuai dengan pertanyaannya Kita juga ikut salah Karena pertanyaannya pun salah Sangat disayangkan ya Kalau ada orang Kristen meninggalkan imannya Hanya karena pertanyaan ini Why I'm black? Kenapa saya hitam? Dan pasti pria ini tidak belajar Apa yang dikatakan Alkitab Tentang warna kulit Teman-teman Mari kita jawab Sesuai dengan kebenaran Alkitab Alkitab dalam PL maupun PB Teman-teman Tidak pernah membahas Mengenai warna kulit Tidak pernah detail Membahas warna kulit Jenis kulit mana Yang rasnya lebih baik Ataupun yang lebih berkualitas Apalagi yang diperhatikan Tuhan Tidak pernah ada Hal ini tersirat bahwa Alkitab tidak mementingkan Jenis warna kulit Atau jenis manusianya Sama sekali tidak Maka dari sudut pandang ini Kita melihat Itu tidak menjadi hal yang penting Di dalam sebuah kebenaran Kekristenan Apalagi Mengenai warna kulit Orang Yahudi Dalam baru-baru ini Ada kasus Yahudi Etopia Yang berkulit hitam Diterima Dikembalikan Tinggal di Jerusalem Ada beritanya Alkitab Dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Sangat fokus Kepada manusianya Bukan jenis Manusianya Yang kedua Perbedaan warna Di dalam Alkitab Perbedaan mengenai Jenis Kulit Bentuk Warna Di dalam Alkitab Itu Itu hanya ditujukan Untuk hewan Dan benda Sekali lagi Itu hanya ditujukan Untuk hewan Dan benda Bukan untuk Manusia Karena manusia itu Khusus Di dalam kejadian 30 Ayat 33 Di sana ada Kambing hitam Dan untuk benda 1 Tawarik 29 Ayat 2 Ada batu hitam PSKL 22 Ayat 20 Berkata Timah hitam Jadi Perbedaan Jenis Disebutkan Di dalam Alkitab Itu hanya Untuk hewan Dan untuk benda Nah Dalam kasus khusus Kidung Agung Misalnya Menggambarkan Tentang Seorang Perputri-putri Yerusalem Kidung Agung 1 Ayat yang kelima Berkata Bahwa Memang hitam Aku Tetapi Cantik Nah Teman-teman Disini Alkitab justru Menjelaskan Bahwa orang yang berkulit hitam itu Dia menggambarkan dirinya Ada satu yang spesial Dan setiap pribadi yang Tuhan ciptakan Tidak mungkin tidak punya hal yang spesial Mengenai cantik Mengenai ganteng Mengenai Selera Itu Ya Relatif lah Tidak Tidak menjadi sebuah patokan yang formal Pada tiap-tiap pribadi Dalam Alkitab dikatakan Kidung Agung 1 ayat 5 Memang hitam aku Tetapi cantik Wow Hai putri-putri Yerusalem Seperti kemah orang kedar Seperti tirai-tirai orang salma Ini adalah Puitis Menggambarkan bahwa Hitam pun dia Ya Dia karena bekerja keras Dia karena Berusaha Sampai kulitnya hitam Tapi tetap dia cantik Nah Jadi tidak ada satupun Kata-kata yang rasis Ada di dalam Alkitab Seharusnya kalau pria ini Tahu dan membaca Alkitab Ya Mungkin Dia akan berubah Berfikirnya Nah Tapi yang dasarnya Yang menjadi penting teman-teman Mengenai manusia Dan jenis-jenis warna kulitnya Kita bisa melihat di dalam Apa yang dikatakan Alkitab Dalam kejadian 1 ayat 26 Disini adalah permulaan penciptaan manusia Yang Allah kerjakan Bahwa dikatakan Marilah kita menciptakan manusia Menurut gambar dan rupa kita Nah hal ini sangat-sangat jelas Menjelaskan kepada kita semua Bahwa yang namanya yang paling penting itu Manusia Bukan warna kulit Bukan jenis kulitnya Maka Alkitab menjelaskan Yang namanya manusia Kita semua sama Segambar dengan Allah Dan sejatinya Alkitab Siapapun manusianya Dia adalah gambaran Dan rupa daripada Allah itu sendiri Nah gambaran atau dari rupa Allah itu sendiri Nanti dijelaskan di dalam perjanjian baru Yakni gambar dan rupa Allah Adalah Yesus Kristus Yang sepenuhnya di dalamnya Berdiam seluruh kekayaan Atau seluruh kealahan Bapak juga berdiam di dalam Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri Nah makanya teman-teman Kasih nama Tuhan Yesus Kristus Inilah dasarnya Bahwa Alkitab tidak pernah rasis Atau tidak memandang Tidak pernah membahas secara khusus Mengenai warna kulit Mengartikan bahwa Alkitab tidak pernah membeda-bedakan Warna kulit Ras Suku Bahasa Bangsa Tidak pernah Nah kalau kita baca di dalam Alkitab Misalnya Jadi dalam Galatia 3 Ayat yang ke 27 Karena kamu semua yang dipapis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi Tidak ada orang Yunani Tidak ada hamba atau tidak ada orang merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena semua adalah satu di dalam Kristus Dan jika kamu adalah milik Kristus Kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah Whoever you are Bahwa siapapun kamu Kalau kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus Mau laki-laki perempuan Orang merdeka Orang yang belum merdeka Mau budak Orang Yahudi Orang Yunani Siapapun kita Kita dipersantukan dalam Kristus Pertanyaan dari pria ini Kenapa dia bisa mengatakan Bia itu sebenarnya Ya Pertama mungkin dia punya latar belakang Dia mungkin dibully Karena dia memiliki kulit hitam Kita tidak tahu lingkungan sosial dia seperti apa Sehingga dia sampai pada sebuah kesimpulan Orang kulit hitam selalu tertindas Apalagi dia memiliki foto Dikatakan Tuhannya berkulit putih Mungkin dia lebih jengkel lagi Dan dia benci Kenapa saya hitam Dan kenapa Tuhan saya putih Apakah itu artinya Tuhan saya lebih baik Kenapa dia menciptakan saya seperti ini Wow Itu adalah Sebuah kesalahan berpikir Yang bukan mencari kebenaran Tapi mencari pembenaran Dengan cara Mungkin dia pindah agama Hanya dia saja sebenarnya Yang punya perasaan Secara tidak langsung Pria ini sedang rasis Karena kalau dia berbicara lingkungan sosial Dengan kebenaran agama Ini jelas berbeda Lingkungan sosial Di tempat kamu berada Tapi mengenai kebenaran Alkitab Tidak pernah menyinggung Tidak pernah membahas ini sama sekali Tidak pernah Lalu mengapa dia hitam Dan mengapa yang lain putih Pertanyaan saya Mengapa Tuhan tidak bisa menciptakan Orang yang berkulit hitam Apakah Tuhan harus menciptakan semua sama Tuhan menciptakan Berbeda-beda Itu mengartikan bahwa Dia Allah yang maha karya Dia Allah yang kreatif Dia tidak menciptakan hal yang monoton Dia tidak menciptakan hal yang itu-itu saja Nah maka Pria ini saja yang memiliki pikiran rasis Dan memiliki latar belakang Mungkin dibenci oleh beberapa orang berkulit putih Sehingga dalam kesimpulan Yang dia ambil Bahwa kulit hitam itu selalu tertintas Dan kulit putih selalu dianggap lebih baik Nah kalau seandainya teman-teman Dia mau adil Mengapa dia tidak juga mempertanyakan Tentang agamanya yang sekarang Kalaupun memang dia Mau fair Tidak hanya mencari pembenaran Tapi mencari kebenaran Dia harus fair dengan semua tanggapannya Misalnya Dia mempertanyakan Mengapa Tuhan Tuhanku memberi firman Hanya dalam bahasa Arab Misalnya Pertanyaan yang kedua Mengapa nabi junjungan saya Dari Arab Dan hanya bisa berbahasa Arab Mengapa Kemudian Di dalam surat Ibrahim Pasalnya yang Ayatnya yang keempat Dikatakan Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun Melainkan dengan bahasa kaumnya Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka Kenapa Anda memilih Islam Padahal Sudah dikatakan bahwa Melalui ayat ini Tidak ada satupun Tidak ada seorang rasul Yang diutus Untuk orang lain Kecuali dari bangsa Arab itu sendiri Nah Itu mungkin bisa menjadi referensi Untuk dipertanyakan Dan dijawab Oleh Teman-teman Dan khususnya pria ini Yang mempertanyakan tentang Kerasisan itu sendiri Kalau Tuhan menciptakan bunga Warna merah Semua Apakah itu indah? No Kalau Tuhan menciptakan Pohon-pohon Semuanya apel Semua Tidak indah Tapi jika lo bunga Di sebuah lahan yang besar Ada merah Kuning Hijau Pink Putih Bukankah itu menggambarkan Betapa kreatifnya Allah Betapa luar biasanya penciptaan Allah Apalagi manusia Maka Allah Selalu Sungguh-sungguh Menciptakan manusia Apapun jenis kulitnya Warnanya Tuhan tidak pernah Membeda-bedakan itu Barang siapa yang menerimanya Diberi kuasa menjadi Anak-anak Allah Tuhan Yesus memberkati kamu ya God bless you Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Like Dan tinggalkan komentar kamu di bawah Kiranya video ini menjadi berkat Bagi kita semua God bless you